selamat menikmati aduh, baru juga enak-enak tidur malah kamu bangunin kenapa? widih, bajunya pak bodong baru tuh guys nih, kamu kemarin beli ya pak jadi RDP Gamers baru aja ngeluarin baju terbaru guys ini baju spesial hari kemerdekaan Indonesia tahun 79 ya tuh ada logo 79 di bagian tangan kanan itu ada bendera Indonesia dan di bagian belakang waduh sayangnya ketutupan stick PS ini harusnya ada kata-kata untuk hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 79 ini ya yuk Ipeng kalian kan? ayo bagi kalian yang belum beli, wajib beli siap pak nanti aku ikut beli deh ayo ayo, siap-siap mandi udah telat nanti dimarahin pak bos loh mana kamar mandinya? halo guys, kembali lagi dengan RDP Gamers nah, kali ini kita mau nganterin paket naik truk raksasa temen-temen jadi ini hari pertama kita kerja ya wah, kira-kira kita bakalan nganter paket apa nih? nanti kita lihat aku bareng sama pak bodong ya sama-sama jadi supir truk guys oh iya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya yaudah yuk, gak usah lama-lama langsung aja kita let's go nah, ini kita mulainya dari rumah baru kita temen-temen ini ada di desa ya ayo pak, kita langsung berangkat keburu telat malah dimarahin sama pak bos nanti oke, langsung gaspol wuhuu karena rumah kita ada di desa jadi, ini guys, ngelewatin kanan kirinya sawah semua ya temen-temen ayo gaspol nah, setelah sian lama akhirnya kita sampai juga di kantor kita temen-temen namanya APM temen-temen jadi, kita itu kerja di perusahaan yang nyedain bahan bangunan oke, langsung aja bakalan nyetir truk yang mana ya what? guys, lihat weh, bisa-bisanya truknya gandeng dua dong wah, ngeri sih ini nih ya, kita lihat lebih deket temen-temen bagian depan ada kepala truknya ini aja udah besar banget loh guys sama mobil, besar truk banget terus di bagian belakang sini ada trailer yang ngangkut kayu dan di belakangnya lagi ada trailer juga yang ngangkut kayu temen-temen waduh terus ini cara nyetirnya gimana pak? oh, aku gak tau dong bang untung aja aku nyetir yang belakang yang belakang? oke, kita lihat truknya pak bodong ya dia bawa apa? wah, pak bodong enak sih cuma bawa tanah guys ada apa ini? bisa dipencet kah? malah mau naik dong baru awal kerja jangan sampai bikin kesalahan temen-temen yaudah yuk pak, kita buruan nantar nanti keburu dimarahin sama pak bos oke, oke bang yuk langsung wah, bisa-bisanya kita bawa truk yang super panjang dong kalian pernah gak guys lihat truk sepanjang ini di Indonesia? aku sih belum pernah ya soalnya kan biasanya gandengannya pendek tapi kalau ini gandengannya panjang woy soalnya bawa kayu yang mau dipakai buat bangun hotel guys oke, yaudah yuk pak langsung let's go nah, dari sini langsung aja ya eh, bentar-bentar bentar pak, ada yang telpon ya, halo dengan siapa ya? hei, ini aku bosmu kamu bekerja baru itu kan? namamu Adiv dan pak bodong bener gak? eh, iya bener-bener bos gimana bos? jadi, kayu sama tanah itu kamu anterin ke gunung ya? lokasinya udah aku kirimin ke pak bodong oh, siap-siap pak bos ini udah langsung berangkat kok sip, jangan sampai terambat tracknya gampang kok cuma tinggal nanjak dikit sampai deh wah, enak ini guys oke pak langsung otw yuk, langsung kita berangkat guys katanya pak bos sih tracknya gampang yaudah kita percaya pak bos ya temen-temen wah, ini pertama kalinya aku bawa truk sepanjang ini ya guys tuh, jalanan sampai penuh loh oke, itu biarin pak bodong yang duluan karena dia yang tahu lokasinya temen-temen awas pak, tanahnya jangan sampai tumpah by the way, truk kita ini cumi-cumi ya tuh, punya pak bodong wih, asapnya pekat banget dong mantap ini cumi-cumi versi mahal guys oh ya by the way, kalau lihat dari dalam gimana ya? kita coba zoom wih, kalau dari dalam truk ternyata kayak gini temen-temen karena ini truk luar negeri jadi ada hidungnya ya tuh, panjang banget guys misi-misi ayo maju pak wah, tuh guys di kanan kirinya ada jembatan airnya bersih banget ya temen-temen wih, 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 wih waduh, jadi nabrakan pak bodong ngeri mendadak temen-temen eh, maaf, maaf bang ini aku bingung lokasinya tapi kayaknya ke kanan deh yaudah sini, ikutin aku perasaanku gak enak ini guys kalau pak bodong yang ngarahin oke, yaudah kita ikut dulu aja deh semoga pak bodong bener ya temen-temen wah, ada tanjakan dikit aja udah berat banget loh temen-temen tuh, suara truk udah ngedan mana asapnya keluar banyak pula semoga gak macet di jalan ya karena emang muatanku ini super berat sih guys belok kiri ya bang katanya pak bos jalannya gampang kenapa jalannya ada tanjakan kini woy oke, yaudah kita coba dulu aja oke, kita nanjak temen-temen harus pastiin trailernya jangan sampai guling guys karena emang bebannya berat banget ya awas, pelan-pelan untung aja remnya gak blong woy, 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 udah aku rem gak bisa guys no, 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 no waaah, kenapa itu guys masih aman kan woy, trailerku malang gelimpang pak waaah, mahal freestyle dong woy, tolong pak banget cipri selamatkan dirimu bang waduh kayaknya lokasinya bukan disini deh trukku deh tadi freestyle terus woy akhirnya trukku tenang juga guys nih ya, udah gak ngeriok lagi temen-temen tapi trailer bagian belakangku gelimpang guys nah, yaudah deh gak apa-apa selagi kayunya gak jatuh sih masih aman ya temen-temen yaudah deh, ayo-ayo buruan pak nanti keburu dimarahin pak bos loh oh, oh, jalan yang keri banget guys nih, ada trek full lumpur waduh, tuh kan woy, 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 gak bisa direm loh truknya pak bodong gantian yang freestyle guys semoga aman ya trukku no, 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 no waduh, gelimpang semua guys untuk freestyle-nya gak ngeriok kayak tadi temen-temen woy, tolong pak trukku jadi full lumpur waduh wah, parah sih bisa-bisanya truk raksasa malah freestyle woy eh, bentar-bentar guys kok ada yang aneh kenapa badanku jadi full lumpur gini guys tuh, lihat jadi coklat dong gimana pak, kamu bisa gak berat banget ini bang kita udah salah jalan sih harusnya treknya gak kayak gini loh bang oke, setelah sekian lama akhirnya kita bisa selamat dari trek lumpur mematikan ini guys emang parah banget sih tadi semuanya nyangkut disini loh untung udah bisa balik lagi ayo pak, let's go pak dari trek lumpur kita langsung let's go lagi aja ya temen-temen nih, kita mengular guys wah, sampai sini pemandangannya indah di kanan-kiri ada danau-danau dan airnya bersih banget guys wah, kalau lihat air bersih kayak gini ini si auto pengen renang ya temen-temen ayo, siapa disini yang hobinya renang guys coba jawab di kolom komentar oke, udah sampai perempatan lagi tadi dibilang pak bos lokasinya perempatan belok kanan kan pak iya banget di fail kayaknya ini bener ya temen-temen awas biar aku duluan pak kita langsung belok guys agak susah ya bawa trek panjang banget itu harus dilihat jangan sampai gelimpang temen-temen dan, yeay akhirnya udah masuk ke gang semua guys langsung kita belok oh iya, mumpung disini kita ngelewatin drag race ayo pak, kita balapan dulu kalian pernah gak guys lihat balapan trek trailer sepanjang ini kayaknya di luar negeri ada perlombaannya ya temen-temen oke, ini guys trek muatan pasir lawan trek muatan kayu trekku sampai gak muat dong tuh, sampai ke belakang sana ayo rebang aku pasti menang nih eh, jangan seneng dulu pak treknya pak bodong kan kecil ya guys cuman segitu tapi kalau trekku besar pasti mesinku lebih besar temen-temen oke langsung ya guys kita pake fitur balapnya yang ada di tengah sini 3, 2, 1 go wuuu wuuu pak bodong keceng banget guys wah gak mau kalah sih aku menyusul waduh ternyata trailer konggelempang temen-temen awas pinggir pak tuh kan wuuu wah trekku kenceng banget sih dan yeay guys, guys gak bisa direm guys waduh malah nabrak pohon wih papa waduh bisa-bisanya malah ditubro dong parah banget sih pak bodong nah tadi kita udah balapan drag guys di trek itu ya oke selanjutnya kita mohon aja temen-temen soalnya lokasi nganter kayunya ada di atas sana waduh ngeri sih oke pelan-pelan ini aku stay di gigi tiga cah ya temen-temen yap gimana keadaan trailer belakang aman ah untung aman sambil aku klakson ya wuhuu suara klakson khas trek raksasa ini guys nah ngeri sih kita nganter paket kayu di tempat ekstrim oh liat guys waduh tancakannya ngeri banget dong semoga aja gak gelimpang ya temen-temen yoo gaspol aku stay di gigi lima aja temen-temen hah akhirnya kita berhasil sampai di atas juga guys tapi tunggu dulu soalnya belum selesai ya temen-temen tuh tancakannya masih banyak awas oh oh trailerku pada miring guys kita harus pake trik ya gak boleh asal-asalan langsung kita banting setir ke kanan guys wuhuu semoga aman ya yap pokoknya ke kanan terus temen-temen oke udah berhasil no 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 waduh trailerku gelimpang satu guys lagi masih aman sih gak apa-apa ya temen-temen lanjut wadidaw yang bagian sini ngeri banget guys nih wah parah sih oke deh langsung kita coba gaspol apakah trek raksasa bisa ngelewatin tanjakan maut temen-temen yap wow banku sampe ngespin loh temen-temen one hour later nah karena udah lama kita nyoba dan tetep gak berhasil aku lepas gerbongnya satu ya temen-temen kita lepas yang ini guys yap nah harusnya sih udah aman ya bentar guys kita copot kayunya biar balik lagi temen-temen ya gak bisa yudah deh yuk langsung gaspol oke waktunya trek transformer beraksi guys dan wuhuu wih de ternyata bisa temen-temen emang berat banget ya buat nanjak kesini jadi kita cuma bisa ngangkat satu kayu guys oke deh gak apa-apa kayu yang lainnya kita ambil nanti ya temen-temen oke lanjut lagi wuuu ngeri banget sih ini trek raksasanya bener-bener disiksa guys kita paksa nanjak di tanjakan maut ya asapnya sampai keluar banyak banget tuh waduh tanjakan yang depan makin ngeri nih guys gak apa-apa yang penting kita agak serus ya oh oh liat guys gak kerasa kita udah ada di tinggi banget loh tuh di kanan ada jurang mana ada sungainya pula serem sih oh oh ini lebih nanjak lagi guys yuk pasti bisa wuuu oke kita bakalan coba lagi guys wuuu kita coba lebih kenceng ya harusnya bisa sih yuk gas gas sedikit lagi guys wah emang susah banget guys liat tuh bagian belakang iii udah tinggi banget loh kita no waduh guys kita malah masuk ke jurang waa waa kita ada di mana ini bukaan waduh malang gelimpang gini guys oke ini kita gaspol terus dan yeay akhirnya sampai juga di puncak gunung teman-teman wah capek banget ya akhirnya setelah susah payah kita sampai juga di puncak gunung guys tadi kita sempat jatuh ke jurang juga loh eh pak pak by the way bos kita kemana katanya udah di lokasi eh kok ini tuh bang baru nebang kayu nyi aaa stu 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 iya iya tuh bos pak bos wah kayaknya pak bos kita baru mau bangun hotel di puncak gunung guys loh pak bos kesini naik traktor Ngeri sih Bisa-bisanya tanjakan se-ekstrim ini dia naik traktor tua guys Eh kamu udah dateng ya Gimana gampang kan treknya Gampang apanya bos Susah banget woy Tadi kita udah freestyle berapa kali guys Bahkan udah nyemplung ke jurang juga loh Walah ya gak apa-apa Soalnya kamu masih bekerja baru nak Nanti kalau udah lama terbiasa kok Iya ya kek By the way itu ya Kayunya udah aku naikin kek Tuh ada di samping pohon Oh yaudah bawa sini bawa sini Soalnya kakek mau bangun hotel disini Siap siapa bos Oke kita ambil dulu guys treknya Semoga gak ngelimpang ya Karena ini jalannya ekstrim banget guys Nah awas pelan-pelan Yang penting itu kita harus pintar-pintar ngerim terus guys Iyap Iyap Kiri aman Kanan aman Yuk gaspol Hei awas kek 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 Rimnya Rimnya blong kek Wah tolong kek Waduh guys 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 Waduh Udah naik susah-susah loh Malah ngelimpang Oke sampai sini dulu keseruan kita Nganterin paket naik truk raksasa temen-temen Wah ngeri banget sih guys Tadi kita udah ngelewatin trek off route Terus udah balapan pake truk raksasa juga Dan yang terakhir kita lewat tanjakan ekstrim Bisa-bisanya trukku malah jatuh lagi dong Jatuh kemana tadi guys Tuh ya Wah padahal udah naikin susah-susah loh Malah jatuh lagi guys Oh iya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax